Hai 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 sahabat skunkara jumpa lagi di channel YouTube kita kali ini kita kedatangan highloop double cabin yang waktu kapan hari itu datang ke kita udah kita modifikasi nih dari pemasangan soft lead terus big lead dan macam-macam lah ya cuma kekurangannya kan satu waktu di video sebelumnya ini nah cuma sayangnya untuk ban belum diganti nah kalau ini diganti lagi pakai yang Maxis atau yang akselera yang lebih besar yang ban-ban tahu itu ih mantep cuman ini belum Hai enggak tahu mungkin next atau gimana ini belum ya akhirnya kita ngomong ke si owner Pak coba Pak kita ganti ban ini loh hasilnya pasti lebih bagus lebih oke Pak penampilan dari segi penampilan dari segi performa apa gini agar si owner mau guys kalian pasti penasaran hasilnya seperti apa langsung aja kita cek video ini guys selamat menikmati guys, guys, guys kita sekarang sudah ada di depan mobilnya Hilux double cabin yang sudah kita ganti bannya menjadi ban Aclera yang MT, keren banget guys coba cek, mantep guys, lihat yang penampilannya tadinya standar yang masih banyak bolong disini udah mulai terisi guys, ini keren banget, luar biasa untuk bannya, kita menggunakan Aclera MT01 dengan ukuran 285x70 kenapa kita menggunakan ini? karena ini sudah sangat pas kalau di bawahnya ini, sama aja kita menggunakan ban standar, kalau kita dipakai yang bukan 285x70 itu sama aja pake yang standar tapi dengan menggunakan 285x70 punyanya Aclera, wih ini mantep guys, jaraknya itu loh cuma segini guys dari yang awalnya banyak banget hampir satu kilang sekarang cuma segini guys, lu, mantep bagus banget guys nah, cuma nggak segampang itu kita ganti ban bukan cuma ganti ban kita harus tambahin namanya adaptor kalau nggak kita kasih adaptor itu nggak seru guys itu nggak seru di skok karena skoknya udah kita ganti dengan provider yang lebih tinggi ketika kita menikungkan ban tajam ke kanan atau ke kiri pasti akan gasruk dengan ban maka dari itu kita tambahin adaptor di bagian depan, kanan, kiri akhirnya lolos guys nggak perlu ngakal-ngakal lagi cuma menggunakan adaptor guys kenapa kita menggunakan Aclera MT-01 karena ban ini udah terkenal ya di kalangan off-road dia bisa melintas di berbagai medan dari basah, kering, semua dia bisa mantep banget Aclera mantep padahal aku nggak dibayar baya Aclera loh tapi nggak promo ini bagus bagus Aclera mantep selain itu guys kita juga harus buang ini namanya itu kepet roda kalau di orang Jawa bilang namanya kepet roda kalau kita bilang biasanya orang-orang ini selebor selebor ban ini kita lepas kenapa? nggak ceruk guys ban tahu pasti lebih tebel jadi ketika kita masih menggunakan selebor ban atau kepet roda itu pasti nggak ceruk jadi kita lepas juga tapi malah jadi bagus guys kelebihannya kita lepas jadi makin garang keren kan? lihat mantep lanjut ke bagian belakang kalau di bagian belakang nggak perlu kita lepas karena kenapa? karena bagian belakang kan dia stack diam nggak perlu kanan-kiri kanan-kiri jadi aman gila keren ini mantep guys udah mulai terisi ini akhirnya si owner mau juga ganti ban setelah kita yakinin setelah kita ajak ngobrol kita kasih video-video kita tentang garapan-garapan kita yang off-road akhirnya dia percaya kalau diganti ban lebih bagus meskipun pakai pelek orinya lihat keren nggak bohong bukan main-main loh ini nah ini bannya yang lama ya ada di sini guys di soft lid tuh ini guys ini ukuran standar kita pakai 265x65 itu yang standarnya kalau sekarang udah di upgrade dengan menggunakan 285x70 mantap sip guys sekian review dari mobil Hilux Double Cabin ini memang nggak banyak yang kita rubah di video kali ini hanya ban saja tapi dengan rubah bannya aja lihat tampilan pasti berubah total luar biasa kan guys wih mantep ini guys nah guys jangan lupa kalian kalau ingin modifikasi mobil kesayangan kalian langsung aja datang ke Autoskun Ciputrawat Mall Surabaya jangan lupa follow Instagram kita di Autoskun dan jangan lupa support terus channel Youtube kita di Skun Garage follow subscribe terus jangan lupa like oke jangan lupa bahagia jangan lupa tersenyum selamat menikmati enggak lalah-lahnya alah hai guys jumpa lagi di channel Autoskun eh salah waktu yang di video pertama ini di film eh di film apa kali ini kita membahas masalah Hilux Double Cabin waktu di video sebelumnya si 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 Terima kasih telah menonton!